Intro Pemirsa kembali lagi ke Buletin Jateng dan DIY, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf meminta maaf atas pertemuan lima anggota NU dengan Presiden Rezim Zionis Israel, Isaac Herzog. Pekan ini publik tanah air dikagetkan dengan beredarnya foto lima kader Nahdlatul Ulama atau NU bersama Presiden Israel, Isaac Herzog. Lima kader NU ini adalah Zainul Ma'rif, Munawir Aziz, Nurul Barul Ulung, Iza Anafis Dania, dan Syukron Ma'amun. Zainul Ma'rif tercatat sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, dan Munawir Aziz merupakan Sekretaris Umum Persatuan Pencaksilat Pagar Nusa. Sementara Nurul Barul Ulung dan Iza Anafis Dania adalah anggota dan pimpinan pusat Fataya NU. Sedangkan Syukron Ma'amun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten. Permohonan maaf disampaikan Ketua Umum PBNU saat menggelar konferensi perselesa kemarin. Gus Yahya memastikan pihaknya sudah mendapat informasi dari lembaga-lembaga di bawah PBNU terkait keberangkatan lima anggota NU ke Israel. Hasilnya, menurut Yahya tidak ada koordinasi dari masing-masing lembaga itu. Yahya menyebut pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU menilai pertemuan tidak pantas dilakukan di tengah genosida Israel terhadap bangsa Palestina. Tapi ala kulihal, apapun yang terjadi saya sebagai Ketua Umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya, saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo juga merespon soal pertemuan lima pemuda naidien dengan Presiden Israel. Presiden Jokowi menegaskan sikap pemerintah Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali. Jadi, tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Salah satu kader NU yang bertemu Presiden Israel adalah staf khusus PJ Bupati Kudus, Munazir Aziz. PJ Bupati Kudus Hasan Habibie mengaku tidak mengetahui keberangkatan stafnya ke Israel. Hasan pun mengaku akan segera meminta klarifikasi untuk menentukan sanksi yang akan diberikan. Nanti saya akan minta klarifikasi kepada Mas Munazir. Tapi informasi sementara yang saya juga baca itu kan itu persoalan pribadi, dia berangkat ke sana. Jadi nggak ada urusan pekerjaan dengan pemerintah Kabupati Kudus ataupun dengan yang lain. Tapi saya tetap akan minta klarifikasi. Diketui warga Indonesia yang menemui Presiden Israel, Isaac Herzog ternyata tidak hanya lima pemuda NU saja. Namun ada juga beberapa orang lainnya, termasuk pemimpin jemaat Yahudi Rabi Yakut Baruj. Rabi Yakut mengunggah pertemuannya ini dengan Presiden Israel di akun media sosialnya. Foto itu hanya memperlihatkan dirinya bertemu dengan Herzog. Sedangkan anggota rombongan dari lima pemuda NU tidak terlihat dalam frame. Tim Duputan, Metro TV. Terima kasih telah menonton!